Radin Intan, Uri mulia kau indukni Radin Intan, pahlawan kebanggaan Radin Intan, semangat juang hamjunjung Radin Intan, kebanggaan ulun lampung Payuram jejama Sana muda-muda isi kemerdekaan Jamahal saya berguna Payuh kendang lupa Generasi muda teladani Hikayat pahlawan bangsa Iya, itulah ya Ini no efek ya Ini asli suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Ya pun Bersama saya lagi, Novelia Yulistin Sanggem di program Podcast Cawo Ekam Kali ini kita ada di segmen pemuda dan kebudayaan Sudah hadir di studio kita seorang pemuda yang berprestasi Beliau bernama Enur Hayatu Nufus SPD Ya, kita kenalan Apa kabar? Alhamdulillah Selama pandemi COVID-19 ini apa nih? Nufus aja deh Nufus ya Nggak dinda tapi ya Boleh Saya kena tentu wangi dulu Nggak deh, nggak mau Saya menurang tua saat ini ya Jiwanya harus muda Jiwanya harus tetep cumut-cumut ya Bukan semangat Tentu setemanya Tentu setemanya ya Apa kabar nih? Alhamdulillah wabarakatuh Oh ya Selama pandemi COVID-19 ini apa nih? Kejuang rebahan? Nggak sih Nggak juga Nggak Jadi selama pandemi COVID-19 ini Kayak kita itu di challenge untuk terus berpacu Gimana sih caranya untuk terus berkarya meskipun pandemi gitu Jadi nggak melulu rebahan sih Alhamdulillah Waktu kita bermanfaat gitu Bermanfaat ya Jadi nggak terlalu lulusan rebahan Hari kini kapan lagi loh berjuang? Iya lah Kan predisinya kalau 2021 itu orang sukses yang berjuang saat 2020 Katanya sih Amin ya Amin ya Sahabat cowok ekam di rumah juga semudah-mudahan semuanya sukses Semoga sukses Nah, mendekati hari pahlawan Nah, bicara pahlawan tentu Bang Nufus Tentu Nufus belum menjadi seorang pahlawan ya Tetapi beliau pernah menelurkan Kok menelur ya? Dia pernah menciptakan sebuah lagu tentang pahlawan ya Yaitu Raden Intan Raden Intan apa Raden Intan? Raden sih Raden ya? Saya bingung soalnya nanti kalau saya ngomong Raden Intan Tuh Raden Intan kayak mana di bandara ya? Raden Intan Raden Intan ya? Raden Intan ya? Raden, tapi ya sama lah Raden ya? Sama lah ya pokoknya ya Intinya itu ya pahlawan kita Pahlawan kita, Pahlawan Lampung Intinya pahlawan kita Yang memang lagi itu kebetulan diciptakannya dari 3 tahun yang lalu Oh Kalau di Belangwangsit memang Memang sih sebenarnya gitu Karena kan inspirasi itu kan tidak datang dengan Tiba-tiba? Tiba-tiba sih ya Tapi dia itu kayak ada proses gitu Ada proses ya Jadi enggak semerta-merta mendadak Itu langsung jadi enggak Jadi ada proses Yang namanya suatu karya yang memang Apalagi dia punya predikat prestasi ya Dan predikat juara Itu memang prosesnya cukup pelik Jadi ada beberapa kali revisi Dan memang kalau dibilang one seat ya memang ada juga Jadi pengalaman saya membuat karya lagu Raden Intan Itu awalnya saya berziarah Tempoh hari di makam pahlawan kita Terus kayak dalam benak itu kok kayaknya dibuat lagu Belum asik juga gitu Coba deh aku cari apa ya yang menurut aku Maksudnya secara umum menggabarkan seorang sosok pahlawan kita Pahlawan Raden Intan itu Jadi ya udah aku pelajari sih Jadi kita belajar sejarahnya dulu Kemudian kita ibaratnya izin dengan Apa Dengan kerabat ya Dengan keluarga gitu Ada beberapa sih memang kita kenalan disana Orang Kera Tandara Putih Ya kita asoan Coba sih apa sih secara umumnya Seti Raden Intan ini Sang pahlawan kita Yang memang metabene adalah pahlawan kebanggaan kita Udah menasional namanya Sehingga menjadi nama Bandara kita gitu Nama jalan Nama Universitas Ternyata Banyak sekali Apa ya Maksudnya Rasa Ternyata Di nasional kita di Taman Mini Pada parade lagu Nusantara Itu Lampung dengan lagu Raden Intan yang saya create Dengan sebegitu apa ya Epic lah Menurut kita Ya sesuai dengan artistik Artistik Raden Intan disitu saya create Ada pasukan Tupingnya sebagai dancernya gitu Jadi ada sosok pahlawan Raden Intannya Dan kebetulan Ada koreografi nih Ada koreografi nih Ada koreografi yang saya ciptakan juga gitu kan Terus itu yaudah Akhirnya Alhamdulillah prestasi untuk Lampung pada tahun 2019 Dengan lagu Raden Intan itu dapet semua nominasi Wah Dan disitu Lagu Raden Intan itu yang menjurikannya itu bukan orang sembarangan Memang orang yang mestru gilang ramadhan Itu mestru drum Kemudian Mbak Dian HP Ada Ibu Maria Nenggolan Sebagai pengamat musik Indonesia Kemudian ada Bens Leo juga Menjurikan karya kita Dan Alhamdulillah Lampung banyak prestasi Pada tahun 2019 di Parade Lagu Nusantara Dan memang dari tahun-tahun sebelumnya Lampung belum pernah dapet satu piala pun Wah Tapi dengan adanya lagu Raden Intan Ya Saya bangga sebagai anak muda Lampung Saya bangga dengan karya saya Dan saya bangga dengan pahlawan kita gitu Bener-bener amazing banget deh ya Alhamdulillah Jadi aku kayak Lampung ini ada lo yang dibanggain gitu loh Aura-aura ininya ya Sampai akhirnya terpesona semua kali ya Gak tau juga sih ya Walau Allah alapisalam Jadi karena kan kita berkarya itu dengan feel Dengan hati ya Jadi sesuatu yang diolah dengan hati Pasti sampai ke hati penonton juga gitu Karena kalau bicara budaya itu Oh ya leluhur kita itu support Iya Kita harus bangga Sering membuahkan ya Membuahkan karya tari berbagai macam artistik yang penuh dengan kebudayaan Lampung Iya Nah apakah waktu menciptakan itu memang pernah Apa namanya Membuat karya tari Sebelumnya Sebelumnya Kalau untuk tari Sudah banyak sih Artinya seniman-seniman tari yang lain Sudah pernah membuat suatu garapan karya tari Senyok-senyok senyoknya Sudah Tapi menurut saya Alangkah bagusnya Coba jangan dibuat tari aja Kita buat lagu kayaknya lebih Untuk saya sendiri Belum pernah Jadi langsung dari makam itu ya Oh iya dari situ saya pengen inspirasinya pengen karya sebuah lagu Karena menurut saya kalau temanya Pahlawan Radin Intan dibuat tari itu menurut saya sudah banyak Teman-teman yang sudah melakukan Tapi kalau untuk lagu kayaknya Belum deh gitu kan Terus memang Kayak setelah perjalanan proses lomba gitu ya Ternyata ada sesuatu yang menarik Yang bisa kita ambil Kita petik dari seorang Radin Intan Apa itu? Ya Spirit Perjuangannya itu Dimana beliau adalah seorang yang Relamati muda Untuk kemerdekaan bangsanya gitu loh Relamati muda Jadi luar biasa Untuk seorang lupus kira-kira Gimana nih ya Kalau misalnya tiba-tiba ada bela negara gitu Mau gak mau NKR Sambil depan ya NKR Untuk penjajah udah gak ada disini ya Kalau ada repot gitu ya Kalau ada kita gak jadi podcast disini Apresiasikan nilai sebuah perjuangan hari ini bukanlah berperang ya Tapi seperti NUFUSI ini adalah bagian dari sebuah perjuangan untuk mengangkat hakkat provinsinya Negaranya Melalui seni Melalui seni budaya sih Melalui seni Iya Jadi ya Sudah gak relevan sih kalau kita berjuang dengan orang Gak perlu lagi mengasa pedang ya Iya enggak Pedangnya cukup jadi pajangan di rumah Itu malah dibilangin itu nolak Mengasa pedang Jadi kayak inti dari sebuah lagu Radin Intan itu kan Jadi kayak kita itu mengisi hari-hari kemerdekaan kita ini Itu dengan prestasi gitu Jadi ada memang sair dan mirip yang saya buat saya masukkan Jadi hari ini Hari ini buat pemerintah ya Buat pemerintah untuk menyebut seseorang itu menjadi seorang pahlawan itu Bukan lagi seorang pejuang kenegaraan juga ya Seorang NUFUS ini termasuk pejuang loh Tapi biasanya pahlawan itu kalau udah dead ya Jadi belum deh ya Enggak Lebih ke SKM itu apa ya Lebih tepatnya mungkin pejuang seni budaya Iya makanya aja ya Kita memperjuangkan supaya budaya ini eksis kembali gitu loh Apalagi memang kita kan Apa ya Budaya Lampung gitu Karena jarang sekali orang yang berminat untuk soal budaya-budaya Karena menganggap tidak Nilainya tidak seperti yang lain lah Tidak modern dan dianggap kuno Memang Hanya orang-orang spesial yang bergerak di bidang budaya Spesial Spesial seperti kita Hahaha Jadi juga Kayak Apa ya Lebih kayak Dengan lagu ini tuh kita harus Kayak Generasi milenial itu harus tahu lagi gitu loh Sosok Radiminton itu apa sih Kita buat lagu lah gitu kan Karena saya melihat Seorang NUFUS ini kan Bicara tari Eh ternyata dia juga bisa menciptakan Sebuah lagu Dan suaranya pun Hebat Ya Nasional loh Alhamdulillah Nah Selain Tetap bicara soal ke pemuda ya Pemuda parlawan Hari parlawan nanti ini Eh Selain lagu Radiminton itu NUFUS sudah Apa saja nih yang berprestasi yang ada di NUFUS sampai hari ini Prestasi Dari seninya Dari seninya Si kalau aku Alhamdulillah Kalau untuk prestasi seni ya Banyak banget Hari apalagi ya Kalau yang paling berkesan menurut aku itu Aku bisa Umroh dengan berkesenian Wah Kenapa itu ceritanya Iya Kita festival di Saudi terakhir Oh sudah Kemana aja itu Selain Saudi itu Sebelumnya aku ke Nepal Kyrgyzstan Terus itu Thailand Dan terakhir di Saudi Arabia I Alhamdulillah Ya Allah Memang berkah bener ya Apa yang diperjuang ini lakukan itu Pendapat berkah bener ya Alhamdulillah Selain Tari dan Apa Namanya Tadi lagu, prestasi apa lagi? Kalau aku prestasi seni sebenarnya apa ya? Ada lebih dari 10 kayak rasa ya, numpuk soalnya saya gak bisa membayangin dalam biaya gamnya numpuk ya ya jadi kayak lebih apa ya untuk prestasi seni itu kan sebenarnya bakat ya jadi maksimalkan bakat atau talenta yang Allah beri semua dimaksimalin jadi kayaknya gue bisa deh misalnya buat baju yaudah maksimalin kita buat baju sampai juara apa terus kayaknya gue bisa deh maksimalin lomba nyanyi yaudah maksimalin terus kayaknya bisa deh gue create sebuah tarian yaudah maksimalin jadi yaudah yang penting kita terus proses mau belajar, belajar dan terus belajar pasti kita bisa mencapai suatu prestasi jadi bicara soal apa tadi bakat ya sejak kapan nih merasa punya bakat di seni? apa ya dari kecil sebenarnya karena dari kecil itu udah kayak yang disuruh apa ya kalau orang itu ditanggep-tanggep gitu kan ya ditanggep itu kayak disuruh-suruh nyanyi terus kasih duit gitu jadi dari kecil udah yang begitu sih jadi ya kayak ya ya saya sudah punya punya apa ya punya soulnya jiwanya dari seni gitu jadi tinggal sekarang pengembangan aja dan akhirnya pun basic untuk pendidikannya pun ke seni ya? iya karena memang kita harus apa ya yaudah kita suka disitu yaudah kita terjun aja disitu itu ini ya sebagai ini kaum muda ya untuk jangan patah-patah gitu loh jangan panjang sih iya misalnya bakatnya apa eh larinya kemana terus dirinya kemana lompat-lompat lah bahasanya ya jadi kalau fokus, konsisten, komitmen mungkin insya Allah apa yang dilakukan bisa berprestasi orang-orang spesial seperti Nufus ini kan sedikit sekali seperti saya termasuk loh mengahmi diri sendiri itu hal yang berbahagia hanya orang-orang spesial seperti Nufus ini kan sangat jarang tetapi kaum milenial, generasi muda kita banyak yang ingin seperti Nufus nah coba dikasih spirit atau motivasi untuk para sahabat cowok ekam iya untuk para sahabat cowok ekam yang ada di rumah iya sekarang gini aja sih kalau memang kita mau berprestasi tentunya kita tidak boleh pantang menyerah untuk terus belajar dan berproses memang untuk mencapai suatu kesuksesan dalam bidang apapun itu tidak mudah pasti disitu banyak halangan, berintangan kemudian banyak cacian itu udah biasa gitu jadi ada pepatah bilang itu habiskan masa gagalmu sampai kamu menemukan suatu kesuksesan gitu loh jadi kalau gagal lagi, coba lagi coba lagi sampai ketemu, sampai berhasil gitu jangan kalah dengan gagalannya iya terus aja wah itu keren banget gitu oke biasanya kalau sudah gagal ini patah kan patah kan? nggak boleh, terus aja terus aja kayak saya kalau sudah patah, bodoh matah patah-patah terus patah-patah ya? kok udah nggak bisa diperbaiki lagi nggak nyambung lagi dan memang anehnya gitu loh sesuatu yang prestasi prestasi itu tidak muncul di permukaan tapi yang kekonyolan-kekonyolan yang menurut saya terlalu micin itu malah yang lucu-lucuan malah lebih viral gitu iya, nggak ini ya aneh kalau saya dunia sekarang tuh aneh sih anjim viral ya Allah jadi tuh saya tuh ngerasa apa ya? ngerasa ya Allah kok anjim senera sih? iya, dan lebih mirisnya lain kan beberapa hari lalu yang viral itu yang makam pahlawan diinjek-injek terus itu kan kita juga kayak apa sih gitu kan ya Tom, lu ngapain lu? ini pemerintah apa sebenarnya peran media sih ini? apanya? yang buat akhirnya jadi viral ini? nggak tau sih jadi kita harus pintar-pintar aja gitu loh di jaman sekarang ini gitu kan viralnya itu gara-gara apa? oh yang mefah-mefah itu? oh no 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 ya? yang mefah-mefah itu loh eh lagi apa namanya nongkrongnya di mal mefah oh iya iya jadi yang kayak apa sih sekarang tuh etika ya lebih kayak etika yang kayak kebudayaan itu kan sepertinya sudah aturan pemuda pemuda jadi pengen diikutan begitu loh biar viral kayak mana gak? iya kalau saya sih jangan lah kalau bisa jangan ya artinya gini itu kan suatu kebodohan ya artinya gak ada itu kan sama aja kita menghina orang kan jangan lah kalau bisa pemuda-pemuda Lampung jangan seperti itu artinya kita ya kalau mau viral viral prestasinya gitu loh tapi tidak dengan dengan sensasi dengan sensasi dengan sensasi atau kebodohan kebodohan yang merugian kita sih sebenarnya gitu kalau mau viral ya viral prestasi ya bagus-bagus lah gitu kan terus kalau kayak begitu kan sayang apa ya dan kita malu loh di mata dunia iya artinya artinya kita Indonesia yang budaya yang sangat bagus itu ter kok kayak gitu oh jadi bar-bar seperti itu kalau bisa sahabat cowekam jangan lah ya saya yakin sih yang nonton di rumah karena saya yakin ya cowekam ini dimulai dari kebudayaan orang budaya itu biasanya orang yang beradab iya benar sekali semoga yang nonton sahabat cowekam ini adalah orang-orang beradab punya ilmu banyak tetap belum tentu beradab tapi kalau orang beradab pasti punya ilmu yang banyak gila cowok yang kena tinggi berat orang pintar belum tentu benar orang benar iya otomatis masuk surga lagi masuk surga aduh langsung surga cuy orang benar harapan apa yang belum tercapai untuk harapannya apa ya lebih kayak ini sih buat single ya apa iya pengen buat aku sih harapannya sih pengen buat karya karya-karya lagu yang seperti Raden Nintan ini akan kita kamas ulang gitu kan kemudian gak tau sih mungkin ada keajaiban entah nanti kita bisa berkolaborasi cie kalau ada yang berbaik hati tuan dan puan yang punya studio rekaman atau apa gitu kan kita sama-sama memajukan gitu kan dan memang masih ada sih beberapa karya lagu yang memang sudah dibuat tapi itu belum saya publish gitu kan karena memang kesempatannya belum belum pas aja gitu pasti pengen terus berinvestasi mengharumkan nama Lampung kalau bisa tidak hanya di tingkat nasional aja harapannya sih bisa ke internasional gitu saya punya waktu itu cowoknya kan pernah loh ngobrol podcast dengan seorang anggota dewa dia punya studio rekaman dan dia menawarkan kamu tidak nonton ya mungkin katasa lagi habis ya itu aja sih lebih kayak yang ayo aku punya ya aku cuma adanya seperti ini gitu loh jadi nanti kalau memang kita mau buat sebuah karya yang luar biasa ya aku siap gitu loh artinya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan kalau bukan karya-karya ini siapa lagi kalau bukan sekarang sekarang kapan lagi ujar-ujar lama masih berlaku contoh seperti karya lati itu kan etniknya masih budaya tapi pengemasannya internasional mungkin seperti itu kali ya jadi mungkin akan ada lati versi Lampung ya harus lah kalau daerah lain yang bisa kenapa kita lebih keren menurut saya iyalah lebih keren Lampung kan luar biasa orang seperti Rumpus ini banyak loh yang terpendam yang gak muncul di permukaan tadi yang muncul di permukaan tadi masih belum mengatakan sayap kira-kira apa lagi yang belum di beri lebih kayak ini aja sih apa ya harapannya harapannya itu lebih kayak harapannya sih corona cepat berlalu biar panggung-panggung insan seni seniman itu kembali lagi pulih terus kita bisa berkarya lagi gitu kan terus kan ya gak enak sih sebenarnya kalau karya virtual itu kan kita tuh lebih kayak nonton feel-nya gak dapet gitu kalau gak live itu gak seru seperti nonton kita sahabat cowok kami ini kan nontonnya mungkin terpaksa karena gak boleh keluar rumah ya kan ditunggu-tunggu loh terus aku sih pengen berpesan buat anak-anak buda milenial muda khususnya anak-anak muda Lampung sih terus mencintai tradisi seni dan budaya gitu loh jadi walaupun kamu sehebat apapun kamu sudah ada di luar negara di belahan bumi manapun kamu pasti akan rindu dengan Provinsi Lampung pasti akan ya tetap Lampung lah kamu akan kembali ke pangkuan gak akan bisa lepas dijadi dirinya ya iyalah tetap kamu akan suka dengan bau-bau dilan gitu-gitu kan nyiru di jamur oh iya kan dengan aroma-aroma kopinya Provinsi Lampung the best ya pokoknya jadi terus banggang menjadi anak pada Lampung bangga menjadi orang Lampung seperti Dari Nintan dia merelakan siwaraganya untuk Lampung sangat dia bangga dengan Lampung terima kasih sudah hadir di studio cowokan sebuah kebanggaan bisa ngobrol bareng dengan nufus dengan menceritakan segala pengalaman dan prestasi-prestasinya mudah-mudahan bernafas mudah-mudahan bernafas dan semoga apa yang dilakukan oleh nufus mendapatkan berkah dari Allah SWT boleh gak ini apa tag instagram kalau follow ya instagram aku ada di youtube gak? youtube ada sih tapi aku lebih ini nya di instagram instagram aku etnufusa 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 follow ya ntar aku fallback jahat kayak aku di follow kadang-kadang follow jahat jahat iya oke oke saya menopel yang disin sanggung bersama emnurayatunufus pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jahat